kristologi daripada Ersus Abdono jadi saya bukan hanya bicara secara sembarangan disini walaupun saya tidak menonton video fullnya tapi cuplikan itu saya rasa sudah cukup dan saya memiliki buku-buku Ersus Abdono yang berbicara tentang kristologi, yang bicara tentang Yesus Kristus dan juga alat dari Tunggal oke, di video cuplikan kotba Ersus Abdono nanti sudah akan lihat sebentar ya, kelihatannya ada seseorang yang membacakan sebuah ayat dalam Ibrani pasal 1 e 3 lalu kemudian Ersus Abdono menjelaskan makna teks tersebut oke, saya akan memberi potongan-potongan pernyataannya itu dan akan langsung saya kuliti helai demi helai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tuhan Vilah kita bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel yang akan membahas banyak hal yaitu tentang siapakah Allah siapakah Yesus sahabat Tuhan Vilah baru-baru ini atau baru tadi pagi Albed Tumampuk dia juga adalah seorang pendeta satu-satunya pendeta yang terpenting di dunia kekristenan kenapa saya katakan penting? karena dia satu-satunya pendeta yang pernah dipermalukan oleh kores Kristus ketika berdebat tentang posisi Allah dan posisi Yesus yang Yesus bukanlah Allah ini ditentang sampai sampai dia bersungut-sungut bahkan wajahnya sampai sebetulnya agak merah-merah dikit karena dia malu tidak dapat menampilkan fakta atau tidak dapat menampilkan dalil di mana Yesus itu dikatakan Allah gitu ya dan ternyata hal serupa disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono yang belakangan ini mulai viral juga menyatakan bahwa Yesus juga bukan Allah Yesus juga bukan terang dunia yang terang dunia itu adalah Allah atau Yahweh katanya pendeta Erastus Sabdono nah si Albed Tumampuk ini kemudian dia protes dan mengatakan bahwa pendeta Erastus Sabdono ini adalah orang yang sesat katanya padahal Erastus Sabdono ini mengkaji kitabnya jauh lebih dalam bahkan menurut bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani yang kemudian ditranslit ke bahasa Inggris bahasa Inggrisnya pun sudah dia pahami kecelakaan memang kalau di Indonesia diterjemahkan oleh LAI Yesus juga dikatakan Allah nah ini yang sedang diprotes tetapi sebelum itu mari kita dengar kita tonton bagaimana Albed Tumampuk ini beberapa bulan yang lalu berdepan dengan Kores Kristus kita bisa lihat dari mimik wajahnya yang terkesan menahan malu dan wajahnya merona-merona merah tersemuh-semuh merah sampai kelihatan agak cantik begitu ya atrewo yang dinisbatkan kepada Yesus ini yang menarik dan ini udah aku cek bolak-balik ternyata tidak ada semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita aku akan menantikan sanggahan atau bantahan dari pendeta Albert thank you waktu aku kembalikan kepada moderator wow luar biasa wah Bung Kores langsung gaskan langsung gas Betta akan sebelum kepada Bung Albert Betta akan sampaikan memperkecil poinnya biar lebih mudah untuk dibantah oleh Bung Albert yang pertama nampaknya ada dua poin yang pertama adalah terkait menurut Bung Kores dari kejadian sampai wahyu tidak ada perintah atau deklarasi dari Tuhan untuk menyembah Yesus dua Bung Kores langsung menungkik pada Matthew 4 ayat 10 dan diberani 12 ayat 28 berapa disitu ya justru tidak untuk menyembah kepada Yesus hanya kepada Allah saja atau jalan setelah Bung Albert mulai bicara silahkan tema diskusi kita ini mengapa Islam tidak menyembah manusia Yesus jadi menurut saya dari judul ini saja muncul karena karena adanya asumsi bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau bukan Allah dan hanya manusia saja maka mereka tidak mau menyembah Yesus nah perlu sudah tahu ini adalah tema daripada Kores ini tema dari Kores yang saya okekan untuk kita debat malam hari ini dari tema saja menurut saya sudah ada sacet logika disitu dari sisi saya dari pihak Kristen ini adalah sebuah kesimpulan yang tidak didukung oleh Alkitab yang dari PL sampai PB seluruhnya jadi ada kesalahan berpikir yang dipertunjukkan Kores dari aspek Kristen jawaban singkat saya terhadap tema ini ini adalah silakan itu adalah hak kalian kalian tidak mau menyembah Yesus monggo silakan kita Kristen juga tidak berhak melarang itu mengapa? karena setiap warga negara itu dijamin memuluk agama kepada saya yang merasakan undang-undang pasal 29 itu tapi karena ada teks yang digunakan oleh Bung Kores untuk mendasari tesisnya dia tadi itu maka ini adalah saya muncul disini untuk memberikan hak jawab karena adanya teks Alkitab yang dirujuk itu kalau tidak ya sudah debat kita bubar saja karena kita saling menghormati satu sama lain oke tadi dikatakan bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan harus ada deklarasi dari Tuhan Tuhan mesti ngomong dulu ya misalnya Yesus ngomong eh kalian harus nyembah aku aku ini Allah loh jadi kalian harus nyembah aku nah teori semacam itu mungkin adalah cara menafsirkan Quran jadi ketika Muslim mau mendekati tekst-tekst Quran mereka salah satu prinsip penafsiran ya harus gitu mesti ada deklarasi dari Tuhan langsung ngomong kalian harus nyembah aku maka kita harus nyembah dia sama seperti mereka sering apa namanya memberikan argumen Yesus gak pernah ngomong aku adalah Allah jadi ngapain orang Kristen percaya Yesus adalah Allah lawang Yesus sendiri gak pernah ngomong itu nah ini cara cara penafsiran yang ngawur gak karu-karuan yang tidak bisa diterapain dalam Alkitab jadi penafsiran sistem hermenetik Quran kemudian dipaksa oleh kores masuk di dalam Alkitab sekalipun Yesus gak pernah ngomong aku adalah Allah yang harus disembah tapi kalau seluruh ayat-ayat lain selain kalimat Yesus menyatakan itu kita harus percaya itu kenapa? karena Alkitab itu firman Tuhan Kristen tidak menganggap bahwa yang menjadi firman Tuhan itu hanya kata-kata Yesus doang beda tapi seluruh kalimat kata-kata dari kejadian pasal satu sampai wahyu pasal yang terakhir itu adalah firman Tuhan dan kita harus percaya itu gak peduli Yesus gak ngomong karena itu itu yang pertama jadi nah pendeta Albert Lumampuk itu barusan dia mengiakan apa yang disampaikan oleh kores kristus bahwa Allah itu bukan Yesus dan Yesus juga tidak pernah meminta dirinya untuk disembah lalu seanggaknya apa? bahwa di Indonesia ini dijamin keberagaman umat beragama boleh memilih agama apa saja karena itu jaminan oleh negara jadi dalilnya itu karena karena undang-undang di dalam negara bukan karena undang-undang yang disampaikan di dalam kitabnya masing-masing lucu ya pendeta Albert Lumampuk ini dan pernyataan senada atau pernyataan serupa ini juga disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono nah sahabat Tuhan Villa boleh nonton di channelnya HMC disitu diambil full videonya oleh HMC pernyataan pendeta Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah Yesus itu bukan terang dunia yang Allah dan yang terang dunia itu adalah Bapak Yahweh katanya begitu dan Yesus ini hanya apa ya seolah-olah Tuhan minor begitu ya bukan Tuhan mayor dan ini juga disanggah oleh si Albert Lumampuk dan pertentangan ini akan terus terjadi sekali lagi pertentangan yang semacam ini karena memang ajaran mereka itu dibuat oleh manusia maka pertentangannya tidak akan pernah berakhir sampai kiamat kurang 2 detik bagaimana sanggahan oleh Albert Lumampuk kepada pendeta Erastus Sabdono mari kita simak mari kita saksikan video yang pertama iya duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi nah saudara saya bicara sudah pelan-pelan ya masih gak tahu ngerti saya ya ya anda itu mau bicara pelan kek mau bicara sedang agak cepat cepat atau cepat sekali semuanya sama kok bukan hanya salah tapi sesat walaupun dengan nada bicara yang pelan atau cepat sama saja podoai sesat sejak dulu ketika mulai terendus ajaran sesatnya oleh sinode gereja betel Indonesia sampai sekarang tidak pernah berubah ngawurnya itu tidak ketulungan bahkan semakin menjadi-jadi mau mengelak mari kita dengarkan kalimat anda selanjutnya juruselamat itu Allah Yahweh bukan Yesus benarnya hmm juruselamat itu bukan Yesus tetapi Allah atau Yahweh hebat-hebat berarti Yesus bukan Allah dong kalau demikian ya memang demikian adanya Yesus bukan Allah Yesus bukan Yahweh sejati itu adalah kesimpulan dari seluruh ajaran Erastus Sabdono yang juga ada di dalam buku-bukunya yang berjudul Tritunggal Proses Delikti dan sebagainya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi yang dia tulis bertahun-tahun yang lampau jadi bagi saudara yang belum tahu siapakah Erastus Sabdono saya beritahu saudara sekarang bahwa dia adalah salah satu pengajar sesat terpopuler di Indonesia dengan pengikut yang begitu banyak bahkan punya STT sendiri dia adalah ketua STT Ekumene yang membahui berbagai mahasiswa yang ada termasuk dia juga mempunyai gereja sendiri gereja yang besar yang sebelumnya dia berada di dalam sinode GBI kemudian dia keluar daripada sinode tersebut bikin gereja sendiri jadi dia sekali lagi dia adalah salah satu pengajar sesat terbesar di Indonesia yang mempunyai pengikut yang banyak saya sudah buktikan sejak beberapa tahun silam ketika membahas ajaran Tritunggal versinya dia termasuk teori korpus delikti yang sangat merendahkan Alkitab tadi Erasus berkata Yesus bukan Juru Selamat jadi yang Juru Selamat adalah Allah atau Yahweh ini pernyataan yang sangat-sangat ngawur saya meminjam kalimat Roki Gerung bahwa ini adalah pernyataan yang dungung seorang dokter teologi bisa-bisanya mengeluarkan pernyataan yang semacam demikian saya ajar Anda silakan buka Matthew 1 20 dan 21 tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaika Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka teks ini mencatat bahkan sebelum kelahirannya Yesus sudah diproklamirkan sebagai juru selamat karena menurut Malaikat yang datang menjumpai Yusuf arti nama Yesus yang diberikan kepadanya itu adalah penyelamat atau juru selamat bagi umatnya atau bisa dikatakan sebagai juru selamat dunia karena umatnya ada di berbagai belahan dunia secara harfiah ayat itu tidak mengatakan Yahweh lah yang menyelamatkan umatnya tidak sama sekali tetapi dialah dialah ini menunjuk kepada siapa? menunjuk kepada Yesus Yesus lah yang menyelamatkan umatnya lalu mengapa mengatakan Yesus bukan juru selamat padahal ayatnya mengatakan Yesus juru selamat anda belum pernah baca teks ini masa sudah pendeta belum tahu ayat ini makanya rajin baca Alkitab supaya ngerti jangan Alkitab itu ditaruh di lemari lalu anda tinggalkan begitu saja memang di dalam perjanjian lama istilah juru selamat itu dikenakan bagi Allah atau bagi Yahweh misalnya Yesaya 43 ayat 3 sebab akulah Tuhan ini Tuhan huruf besar semua menunjuk pada Yahweh jadi sebab akulah Yahweh alamu yang maha kudus ala Israel juru selamat mu aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu tetapi istilah itu juga istilah juru selamat itu juga dikenakan bagi Yesus selain ada di Matthew 1 ayat 21 juga terdapat dalam Lukas 2 ayat 11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud kalau di Matthew 1 ayat 21 Yesus dinyatakan sebagai juru selamat sebelum kelahirannya maka di Lukas 2 ayat 11 Yesus terus disebut sebagai juru selamat setelah dia lahir jadi sebelum dan sesudah kelahirannya dia dinyatakan sebagai juru selamat bahkan bukan hanya juru selamat tapi juga adalah Kristus dan Tuhan menurut Injil Lukas mengatakannya surat jangan coba-coba artikan kata Tuhan di teks itu sebagai Tuhan yang minor atau Allah yang minor yang posisinya lebih rendah daripada Bapak yang adalah major God Bapak itu Allah mayor Yesus Allah minor seperti yang dipahami oleh Arsuzab Dono itu omong kosong dari orang yang tidak mengerti Alkitab sama sekali bukan hanya di Injil Matius dan Lukas tapi juga dalam Yones 4 ayat 42 mengatakan begini dan mereka berkata kepada perempuan itu kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia adalah benar-benar juru selamat dunia disini Rasul Yohanes menuliskan bahwa Yesus diakui oleh orang banyak sebagai juru selamat dunia Paulus juga menyatakan itu dalam Filipi 3 ayat 20 titus 1 ayat 4 bahkan dalam titus 2 ayat 13 Yesus Kristus bukannya disebut sebagai juru selamat tapi juga Allah yang maha besar dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang mencatat bahwa Kristus adalah juru selamat dunia Bapak Pendeta Erasus Sabdono sudah baca semua ayat-ayat itu atau belum atau pura-pura tidak tahu atau sengaja tidak tahu atau apa sekali lagi saya anjurkan baca Alkitab makanya itu Alkitab jangan ditaruh di laci meja lalu disimpan biarkan begitu saja lalu asal main kotbah di mimbar tanpa mengutip teks Alkitab secara benar atau memahaminya dengan benar hanya asal ngomong begitu saja di mimbar akhirnya apa ajarannya kacau balo mari kita lihat video Erasus Sabdono selanjutnya gembala yang baik itu Yahweh bukan Yesus terang itu Yahweh gembala yang baik itu Yahweh dan bukan Yesus terang itu Yahweh dan bukan Yesus coba Om Eras buka Yohannes 10 ayat 11 akulah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya ayat ini tidak mengatakan Yahweh lah gembala yang baik tapi akulah gembala yang baik ini adalah kalimat Yesus dan tekstnya tidak mencatat kata Yahweh di dalamnya jangan salah paham ya bukan berarti saya mengatakan Yahweh bukan gembala yang baik tetapi menurut teks ini secara harfiah tercatat Yesus lah gembala yang baik itu dan bukan Yahweh yang kedua coba Erasusabdono buka lagi Yonus 8 12 maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya akulah terang dunia bareng siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup sekali lagi tekstnya tidak mencatat Yahweh lah terang dunia tapi akulah terang dunia dan yang bicara disitu adalah Yesus pak dokter sudah baca ayat-ayat itu atau belum saya curiga semua ayat yang saya sampaikan tadi itu sudah di tip X oleh dokter Erasusabdono sehingga waktu dia buka Alkitab dia tidak mencumpai lagi kata-kata itu dia tidak lagi menemukan huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang seperti saya kutip tadi itu itu sudah tidak nampak lagi di dalam pemandangan matanya itu kenapa dia sudah men-tip X kalimat-kalimat itu silahkan anda beli Alkitab lain yang masih baru yang belum di-tip X lalu tolong dibaca karena dengan membaca anda akan semakin pintar video selanjutnya Erasus berkata seperti ini tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaan ternyata disinilah persoalannya saya baru tahu disini rupanya pernyataan Erasusabdono bahwa Yesus bukan juruselamat bukan gembala yang baik bukan terang itu dikarenakan apa yang diomongin tadi itu itu bahwa dia percaya Yesus itu hanya didiami oleh Yahweh oleh Allah jadi Yesus adalah manusia yang memiliki tubuh itu kemudian didiami oleh Yahweh maka jelas sekali disini Erasusabdono positif mengidap satu penyakit yang parah sekali sudah stadium 4 yaitu yang disebut sebagai penyakit Apolinarianisme yang mengajarkan bahwa Yesus memiliki tubuh manusia dan jiwa manusia tetapi logos ilahinya itu menguasai tubuhnya dan jiwa manusia itu bersifat pasif Erasus mirip dengan bidat ini walaupun dia memisahkan antara Yahweh dan Yesus karena dia tadi katakan Yahweh itu berdiam di dalam Yesus dan menurut Apolinaris logos ilahi yang menguasai tubuh Yesus tapi pada prinsipnya keduanya itu sama ada sesuatu yang divine sesuatu yang ilahi yang ada di dalam Yesus yang masuk ke dalam Yesus yang menguasai tubuh itu dan mengerjakan sesuatu mengajarkan suatu pekerjaan seperti dikatakan oleh Erasus tadi jadi itu sama saja nah ini sama sekali tidak cocok dengan pengajaran Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 14 dimana dia mengatakan firman itu telah menjadi manusia kalimat Yunaninya kayohologos saks ege neto firman menjadi daging kalau secara harfiah atau menjadi manusia Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa logos atau sang firman itu yang adalah Allah dan Yahweh itu kemudian mendiami tubuh manusia Yesus masuk dalam Yesus lalu menguasai tubuh itu secara mutlak dimana kemanusianya itu hanya pasif saja tidak memiliki willnya sendiri tidak ada itu tidak ada firman menjadi daging atau menjadi manusia menunjukkan adanya sebuah kesatuan hipostatik hipostatik union antara yang ilahi dan yang non-ilahi antara Allah dan manusia sejak inkarnasi dan seterusnya selamanya Yesus adalah Allah sekaligus manusia seutuhnya yang bersatu di dalam satu pribadi tetapi tidak membentuk pribadi yang kedua atau saling bercampur karena masing-masing tetap mempertahankan sifat-sifatnya ini sebetulnya yang menjadi pokok persoalannya Erasus tidak menguasai prinsip kristologi yang penting ini kesatuan hipostatik pribadi teantropik tidak dipahami oleh Erasus Sabdono maka disini sebetulnya kristologi daripada Erasus Sabdono sangat-sangat bermasalah kemudian ingat ya tadi saya sudah sampaikan tentang Yohanes 1 ayat 14 perlu saudara ketahui mengapa Erasus tidak memahami Yohanes 1 ayat 14 secara benar karena dia menolak kehilangan kristus secara mutlak kehilangan penuh kristus secara mutlak seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Yohanes pasal 1 ayat 1 ayat itu menyatakan secara jelas bahwa Yesus di pra inkarnasinya sudah adalah Allah yang sejati tapi Erasus Sabdono memberi tafsiran versinya sendiri dengan mengatakan bahwa dalam teks itu Logos atau Yesus pra manusia hanyalah bersifat ilahi karena katanya itu tidak pakai definite artikel tidak pakai kata sandang dan karena itu Logos atau Yesus pra manusia itu tidak sejajar atau tidak setara dengan Bapak ada hirarki karena Bapak lebih besar dan anak atau Logos itu lebih kecil kok saya bisa ngomong itu ya memang saya bisa ngomong karena saya tahu karena itu tertulis dalam buku Tritunggal daripada Erasus Sabdono itu tertulis di sini oke saya punya bukunya Tritunggal halaman 127 sampai 128 dengan demikian maka di sini Erasus Sabdono positif mengidap penyakit yang kedua yang sangat fatal yang punya stadium yang tinggi mungkin sudah stadium 10 atau 11 yaitu saksi Yehua ya sahabat kita sudah mendengarkan berkeluh-keluh dan berkesah-kesahnya si pendeta Arbetru Mampuk ini menjelaskan tentang siapa Yesus tapi menurut saya memang lebih benar pendeta Erastus Sabdono karena memang Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan Yesus tidak pernah meminta dirinya untuk disembah kemudian kalau perkataan Yesus bahwa dia mengatakan saya adalah jurus ramad aku adalah jurus ramad yaitu karena perkataan Yesus bahwa dia menyampaikan firman Tuhan sekali lagi jurus ramad itu adalah Tuhan dan ini tertera di dalam kitab mereka sendiri di dalam kitab Yohanes 12 pasal yang ke-49 Yesus berkata sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang mengutus aku dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan jadi sudah jelas bahwa apapun yang dikatakan oleh Yesus itu adalah firman Tuhan firmannya Yahweh yang harus disampaikan kepada manusia karena Yahweh tidak mungkin berfirman langsung kepada manusia makanya melalui penyampai melalui messenger melalui utusan itu tadi yang bernama si Yesus ini nah harusnya ini juga yang harus dipahami oleh kalangan kekristenan saya tidak menafsirkan saya hanya membaca karena jelas ini bahasa Indonesia yang sudah saya pakai sejak saya dari kecil jadi tidak perlu tafsir-tafsiran karena memang sudah bahasa Indonesia nah sahabat dengan filah demikianlah apa yang ingin saya sampaikan semoga video ini bisa sampai ke banyak kalangan dan menyentuh banyak orang yang sudah mulai ragu dengan iman mereka dan kemudian mereka menjadi login mendapatkan sorry mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh